Halo guys, kalian harus tahu nih ada kabar gembira dari Samsung di bulan ini. Samsung di bulan ini sudah merilis fitur Google Assistant untuk Smart TV-nya khusus seri T dan seri A. Dimana yang kita tahu selama ini Samsung hanya punya satu fitur perintah suara saja yaitu Bixby. Untuk mendapatkan fitur Google Assistant tersebut, kalian harus memperbarui perangkat lunak pada TV kalian terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, tinggal ikuti saja tutorialnya berikut ini. Tolong simak baik-baik dan jangan di skip-skip. Ini adalah Samsung OHD TV seri A dengan model lengkapnya AU8000. TV ini belum gue update perangkat lunaknya ya, jadi bisa kita lihat di bagian menu perintah suaranya hanya tersedia Bixby saja. Nah, cara untuk mendapatkan fitur Google Assistant pada Smart TV Samsung yang pertama yang kalian harus lakukan adalah masuk ke menu setting. Lalu pilih menu dukungan. Lalu pilih perawatan perangkat. Lalu klik diagnosis mandiri. Lalu atur ulang Smart Hub. Masukkan pin 04 kali, lalu tunggu prosesnya sampai 100%. tekan tombol home pada remote, lalu pilih konfigurasi. Centang semua syarat dan ketentuan, lalu klik OK. Masuk dengan Samsung account atau buat Samsung account baru. Jika belum ngerti cara login dengan Samsung account pada Smart TV Samsung, di video sebelumnya udah gue buatin tutorialnya ya. Silahkan cek video tutorialnya, link videonya ada di deskripsi. Atau bisa juga kalian lewati di proses login ini. Step selanjutnya, kalian tinggal lewati saja ya. Oke, sekarang proses setupnya sudah selesai ya. Dan sekarang kita akan aktifasi perintah suara Google-nya. Caranya sebagai berikut. Kalian klik lagi tombol home pada remote, lalu pilih menu pengaturan atau setting. Dan masuk ke menu umum. Lalu pilih menu suara. Nah, bisa dilihat ya, sekarang Smart TV Samsung sudah punya dua fitur perintah suara. Bixby dan Google Assistant. Sekarang kita akan aktifkan Google Assistant-nya. Pilih perintah suara Google atau Google Assistant-nya. Lalu klik OK. Lalu klik saya paham. Klik Ijinkan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan buka aplikasi asisten di ponsel Anda dan katakan atur perangkat asisten saya. Jadi sekarang kalian buka handphone dan buka aplikasi Google Assistant-nya ya. Atur perangkat asisten saya. Lalu klik aktifkan Wi-Fi. Klik berikutnya. Setelah muncul kode yang sama pada handphone dan TV, klik Ia. Lalu klik Ijinkan. Pilih di ruangan mana TV Anda diletakkan. Pilih asal saja atau bisa kalian lewati. Nah, sekarang Google Assistant di Smart TV Samsung kalian sudah bisa digunakan ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cuaca hari ini. Youtube. Matikan TV. Matikan TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.